Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Salat wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Rabisrohli sodri wa yasili amri wa hlun ugdata milisan yukkahu kawli amabadu Surat sekalian Alhamdulillah Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas limpahan karunianya pada siang hari ini Kita bisa bersama-sama bertemu walau di dalam suasana virtual ini Solat dan salam mari kita curahkan kepada Junjunan Nabi Besar kita Muhammad SAW Bapak Ibu sodra sekalian pada kesempatan kali ini Saya ingin sharing terkait strategi lembaga pendidikan ma'arif PWNU Jawa Barat Selama dan pasca pandemi COVID-19 Seperti halnya yang kita ketahui bersama bahwa Pandemi COVID-19 ini pasti berdampak Bukan hanya persoalan ekonomi, sosial, budaya Tetapi pandemi COVID-19 juga memiliki dampak Dari berbagai hal yang tentunya ini akan bermuara pada persoalan-persoalan Yang harus senantiasa kita hadapi bersama Seperti halnya persoalan pendidikan Pendidikan yang saya fahami adalah Upaya peningkatan kualitas manusia dalam segala aspeknya Yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik Tentunya dari tiga domain itu Bisa dilakukan dan bisa tercapai oleh berbagai faktor Karena pendidikan itu adalah sistem Sistem itu adalah terdiri dari berbagai komponen-komponen yang terkait Bahwa di dalam pendidikan bukan hanya berbicara pendidik Dalam pendidikan bukan hanya berbicara tentang pesta didik Tapi dalam pendidikan juga perlu kita ketahui bersama Kita lihat bagaimana tujuannya Bagaimana alatnya Bagaimana lingkungannya Dan disini tentunya Bapak Ibu dan Saudara sekalian Kita perlu strategi yang senantiasa Untuk bisa merespon berbagai hal yang ada Apalagi di dalam masa pandemi COVID Tentunya kita harus melihat dan mempersiapkan strategi yang seperti apa Kemudian tujuan yang harus dibangun dan dicapai oleh kita Dan ini butuh sebuah komitmen kebersamaan Pada semua faktor yang ada di dalam sistem pendidikan itu Mungkin disini kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana upaya peningkatan kualitas gurunya Atau berbicara bagaimana pendekatan dan teknik pembelajaran yang disampaikan oleh guru kepada siswanya Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain Yang tentunya harus kita siapkan dan mampu bisa kita internalisasikan Ya ini kerjasama yang baik atau partisipasi yang baik dengan orang tua siswa itu Bapak Ibu sekalian ada beberapa strategi yang mungkin yang biasa kita lakukan Ada bagaimana kekuatan yang ada yang kita miliki Kemudian kelemahannya peluangnya yang dapat dimanfaatkan Kemudian ada ancaman Nah di dalam empat analisis SWOT tentunya Bisa mengawali bagaimana strategi itu dibangun Kemudian strategi di dalam lembaga pendidikan ma'arif PWNU Jawa Barat Tentunya masa pandemi bukan hanya kita Apa namanya hanya bisa melakukan sesuatu Yang tentunya di dalam konteks konsep Atau hanya paradigma berpikir Atau hanya sharing di dalam hal teori-teori tertentu Tapi kita berbagai hal dilakukan di dalam upaya-upaya Peningkatan mutu dan kekuatan-kekuatan Serta pengembangan kelembagaan organisasi itu sendiri Ada kekuatan yang kami miliki di dalam organisasi kita Di lembaga pendidikan ma'arif NU Jawa Barat Tentunya LP ma'arif PWNU Jawa Barat memiliki 27 cabang kabupaten kota Dan disitu kita Karena LP ma'arif PWNU itu adalah lembaga Yang bernaung di dalam kepimpinan organisasi PWNU Jawa Barat Tentunya kita jelas di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya Ada berbagai hal konteks di dalam visi, misi, dan tujuan Visi, misi, dan tujuan kita LP ma'arif PWNU Jawa Barat Adalah bagaimana lembaga pendidikan kita Harus mampu memberikan sebuah kemampuan Atau peningkatan kualitas Dalam hal ini adalah pendidikan karakter Pendidikan karakter disini adalah Bagaimana karakter kita dibangun sesuai Dengan visi, misi, dan tujuan Nahdlatul Ulama itu sendiri Jadi membangun kemampuan Ahlusunah waljama'ah Nahdiyah seperti apa Dan itu tentunya perlu kerjasama Dan persiapan-persiapan Serta perencanaan dan implementasi Yang mungkin saya yakin ini bukanlah hal yang mudah Tapi butuh proses dan tentu kajian-kajian Dan evaluasi di dalam Ketercapaian pembelajaran atau pendidikan Yang ada di lembaga pendidikan ma'arif PWNU Jawa Barat Ada beberapa kajian yang sudah dilakukan Selama pandemi COVID Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Pandemi COVID bukan hanya untuk tidur Tapi bagaimana atau hanya untuk istirahat Pandemi COVID itu juga menuntut kita Untuk bisa berupaya sejauh mungkin Bisa memberikan manfaat kepada semuanya Kemudian bagaimana dengan pandemi COVID Selama dan saat ini Serta bagaimana menghadapi Pembelajaran new normal Kita sudah melakukan berbagai aktivitas Dan kegiatan-kegiatan Yang bukan hanya kita wacanakan Bukan hanya kita diskusikan Tapi kita implementasikan bersama Jadi Bapak-Ibu sekalian Kita pada saat pandemi COVID Alhamdulillah Kita sudah dalam waktu berapa hari Sudah melakukan berbagai hal Di antaranya adalah koordinasi-koordinasi Dengan lembaga pendidikan Yang ada di dalam naungan LP Ma'arif NU Jadi saya ingin menyampaikan Lembaga pendidikan Yang ada di dalam naungan Ma'arif NU Jawa Barat ini Bukan hanya sekolah Tetapi juga madrasah Jadi ada SD, SMP, SMA dan SMK Yang ada di dalam naungan Ma'arif NU Kemudian MI, MTS dan Madrasa Alia Yang ada di dalam naungan Ma'arif NU Jadi kalau kita berbicara LP Ma'arif PWNU Jawa Barat ini Kita hanya Apa namanya Membahas bagaimana Kekuatan-kekuatan yang dibangun Kemudian peluangnya seperti apa Yang tentunya perlu ada Apa upaya Mengorganize dari semua SDM atau sumber daya manusia Yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif itu sendiri Dan ini sebuah tantangan yang kuat tentunya Yang harus dilakukan oleh PC Ma'arif NU Di seluruh Jawa Barat ini Harus bisa melakukan sebuah upaya-upaya yang konkret Di dalam menghadapi persoalan-persoalan pendidikan Ada data yang sudah dikumpul pada kesempatan kali ini Ada 943 sekolah dan madrasah Ini baru dari 12 cabang Ini adalah kekuatan Jadi 12 cabang PC Ma'arif yang ada di kabupaten kota Dan tentunya ini masih banyak cabang-cabang Yang harus bisa menyampaikan bukti konkret data-data Saya akan lebih banyak lagi data-data yang ada di dalam naungan Ma'arif NU Atau yang berafiliasi kepada Ma'arif NU Baik itu sekolah atau madrasah Dan Bapak Ibu sekalian Ada berbagai hal yang tentunya Selain kita mengumpulkan data untuk mengetahui Data sekolah atau madrasah Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan lembaga pendidikan Yang ada di lembaga pendidikan Ma'arif NU ini Ada berbagai program-program Di antaranya adalah Bagaimana kita melakukan perencanaan pembelajaran di era new normal Kita lakukan karena di dalam pandemi COVID Tentunya kita harus mengikuti protokol kesehatan Dan kita juga melakukan program-program Yang tentunya harus mengikuti perkembangan-perkembangan zaman Seperti halnya PJJ dan webinar Di dalam rangka upaya koordinasi Dan upaya peningkatan kualitas Pada lembaga pendidikan Ma'arif itu sendiri Selanjutnya saya ingin menyampaikan Bahwa di dalam pandemi COVID Atau selama pandemi COVID Kemudian di dalam pembelajarannya normal saat ini Tentunya kita senantiasa Di dalam tanggung jawabnya adalah Bagaimana lembaga pendidikan Ma'arif NU Yang ada di Jawa Barat ini Mampu menyelesaikan persoalan-persoalan e-learning Jadi artinya tentunya mau tidak mau Kita di era pandemi COVID ini harus mengetahui digital Artinya kemampuan teknologi kita Yang dulu atau semula kita Mengajar atau menghadapi murid secara offline Pertahun-tahun kultur kita Kultur kita mengajar itu ketemu dengan murid Kemudian di tempat kerja kita Ketemu dengan rekan kerja Kita langsung Fish to fish Tapi pada saat pandemi COVID Tentunya kita harus memiliki sebuah kesiapan Dan kemampuan Serta respon yang positif Terhadap persoalan-persoalan ini Jadi saya yakin di masa pandemi Atau selama pandemi Dan di dalam proses pembelajaran Dan era new normal ini Tentunya harus ada kesiapan Kesiapan kita Kesiapan mental kita Dan kesiapan dari kemampuan kita Untuk bisa merespon perkembangan zaman ini Di antaranya adalah Bagaimana kita mengenal zoom meeting Kemudian bagaimana kita melakukan Dan mengimplementasikan media sosial dengan baik Kemudian tentunya Kita lebih fleksibel di dalam penggunaan Referensi-referensi Atau sumber-sumber di dalam program pembelajaran Nah disini tentunya Dituntut bagaimana Semua pendidik Haruslah mampu melakukan kerja keras Di dalam kemampuan pemanfaatan IT-nya Kita tidak boleh mengatakan bahwa Aduh saya tidak mengerti IT-nya Atau saya tidak punya handphone-nya Saya tidak punya ininya Tapi bagaimana kita mampu Mengaplikasikannya Kemudian mengikuti di dari Dari semua perkembangan zaman yang ada Kemudian di dalam kemampuan Peningkatan kemampuan di era new normal Ini adalah teknologi Tetapi kita juga harus mempersiapkan Infrastruktur yang ada Dan kita juga harus menyiapkan segala sesuatunya Saya yakin Kalau pemerintah Mengajurkan untuk Persoalan-persoalan pembelajaran Dan disesuaikan dengan aturan Itu juga Kita haruslah memahami bahwa Segala sesuatu memang Insya Allah ada Apa? Upaya konsekuensinya Dan kita coba Kita lakukan Dan insya Allah hasilnya juga akan maksimal Ketika kita melakukan semuanya Dengan kerjasama yang baik Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian Di dalam kondisi darurat Sejujurnya Hal-hal yang Yang Biasa pernah kita lakukan Dan mungkin harus kita lakukan Saat ini adalah upaya peningkatannya Kalau dulu Di lingkungan madrasah Mungkin Kita Masih Belum begitu Merealisasikan Tentang Persoalan kesehatan Kemudian tanggung jawab bersama Kemudian bagaimana kita Cara melakukan Tugas-tugas Tidak dengan tatap muka Dan lain sebagainya Ini adalah Kewajiban kita bersama Untuk bisa memberikan Pemahaman yang menyeluruh Kepada komponen Pendidikan yang lainnya Saya yakin ketika Kita melakukan Sebuah tanggung jawab Bersama Kemudian kita Mampu Mengevaluasi bersama Menerima Masukan dan kritikan Yang membangun Kemudian kita lakukan Perbaikan Insya Allah segala sesuatunya Akan bisa Berjalan secara optimal Selanjutnya Bapak Ibu sekalian Di awal Saya sempat Saya sudah menyampaikan Bahwa Saya yakin Di dalam Era pandemi Covid ini Dampaknya Bukan hanya Persoalan Ekonomi Dan lain sebagainya Tapi persoalan pendidikan ini Dituntut Upaya Partisipasi Yang aktif Dari sekolah Kemudian Dengan masyarakat Sekolah Juga dengan Keluarga Yakni orang tua Jadi Tri sentra pendidikan itu Saat ini harus Senatiasa Dikuatkan Dikuatkan Jadi Kalau dulu Mungkin banyak orang tua Yang Mengandalkan Proses pembelajaran Atau proses pendidikan Kepada gurunya Tapi pada saat ini Pula Pada masa pandemi Selama masa pandemi Tentunya Orang tua harus memiliki Pemahaman yang Menyeluruh Tentang tanggung jawab ini Jadi Saya yakin Para guru Pimpinan sekolah Atau madrasah Bisa Mengkomunikasikan Hal ini semua Kepada orang tua Yuk mari kita Bersama-sama Untuk Mengimplementasikan Tugas dan tanggung jawab kita Untuk bisa Melaksanakan Proses pembelajaran Atau proses pendidikan Yang baik Sehingga Kualitas Anak kita Bukan hanya Pada mampu Taraf Atau Aspek kognitif Saja Tapi dia Mampu Mengintegrasikan Antara kognisi Dan Afeksinya Nah itu Sebenarnya Kalau kita berbicara Pendidikan Pendidikan Anak itu Kan Kewajibannya Adalah orang tua Seperti halnya Hadis yang diriwetkan oleh Bukhari Muslim Kulumauluddin Yuladualalfitro Fabawahu Yuhawidani Awyunasurani 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 Jadi Fabawahu Orang tuanya Nah disini Dituntut Pemahaman Dan implementasi Yang Betul-betul Terlaksana Dengan baik Kita bisa Bekerjasama Dengan baik Mengkomunikasikan Dengan baik Untuk Bisa Melaksanakan Tanggung jawab ini Sebagai Upaya sign of belonging Sign of belonging Kemudian Bagaimana kita Memiliki sign of Responsibility Terhadap Peningkatan Pendidikan Ini Jadi Ketika kita Tidak mampu Offline Saat ini Pendidikan kita Lebih pada Mengkiring Persoalan-persoalan Ketika Pembelajaran Adalah online Kemudian Di Perguruan tinggi Tertentu Mungkin Bisa Melaksanakan Offline Misalkan Ada skill lab Dan lain sebagainya Tapi kalau Di Lembaga pendidikan Dasar dan Menengah ini Tentunya Harus ada Pertimbangan-pertimbangan Dan Sesuai dengan Peraturan pemerintah Mana yang Sekiranya Kita gunakan Skenario 1 Skenario 2 Dan Skenario 3 Jadi kalau Skenario 1 Misalkan Offline Yang Skenario 2 Online Dan yang Ketiga Adalah Blended Learning Jadi kalau Yang blended Itu adalah Campuran Antara Online Dan Offline Dan itu Semuanya Memiliki Konsekuensi Kemudian Harus Dijadikan Sebuah Tanggung jawab Yang Konkret Dan Tentunya Ini Akan Bisa Menitikberatkan Bagaimana Tanggung jawab Kita bersama Untuk Melaksanakan Dari Apa yang Dipilihnya Tentunya Skenario Yang Dipilihnya Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya ingin Menekankan Pada Persoalan Ini Bahwa Di era Pandemi Tentunya Para Pengurus Organisasi Terutama Di lingkungan Ma'arif Jawa Barat Harus bisa Melaksanakan Sebuah Upaya Di dalam Kerjasama Yang Baiknya Yang dibangun Bukan Hanya Sesama Lembaga Pendidikan Ma'arif Saja Tapi Lingkungan Masyarakat Kemudian Juga Lingkungan Keluarga Yang Ini Semua Menjadi Faktor Atau Hal-hal Yang Mempengaruhi Terhadap Keberhasilan Pendidikan Saya Ngeri Kalau Misalkan Proses Pendidikan Hanya Pada Tataran Kognitif Saja Kita Tidak Tidak Menginginkan Hal Itu Apalagi Penekanan Pada Persoalan Pendidikan Apa Di Lingkungan Marif NU Ini Adalah Bagaimana Kita Bisa Peserta Didik Kita Memiliki Karakter Yang Sesuai Dengan Ahlu Sunnah Waljamaah Bahkan Lebih Spesifik Lagi Adalah Ahlu Sunnah Waljamaah Anadiyah Ada Berbagai Indikator Yang Tentunya Yang Harus Dijadikan Target Tertentu Di Dalam Proses Pembelajaran Kita Tidak Akan Bangga Terhadap Hasil Dari Nilai Nilai Sembilan Atau Sepuluh Yang Dimiliki Oleh Siswa Atau Yang Diperoleh Oleh Siswa Tapi Bagaimana Nilai Ahlakul Karimah Sesuai Kemudian Menjadikan Murid Atau Peserta Didik Yang Mampu Bukan Hanya Mengetahui Tapi Memahami Dan Menginternalisasikan Nilai Ahlu Sunnah Waljamaah Anadiyah Itu Sendiri Ini Tidak Mudah Bagi kita Untuk bisa Merealisasikan Ini butuh Dukungan Dan kerjasama Yang baik Yang ada Di dalam Sistem pendidikan Itu sendiri Kita Sebagai Pendidik Kemudian Bagaimana Kita Juga Sebagai Orang Tua Untuk Bisa Memahaminya Kemudian Mengimplementasikannya Sehingga Apa Yang Kita Butuhkan Kemudian Apa Yang Kita Harapkan Di dalam Hasil Atau Tujuan Pendidikan Ini Bisa Dapat Tercapai Secara Optimal Jadi Secara Sekalian Saya Ingin Menekankan Bahwa Pendidikan Ini Akan Berhasil Manakala Tri Sentra Pendidikan Tadi Dapat Berjalan Kemudian Bekerja Sama Dengan Baik Sehingga Apa Yang Nanti Kita Harapkan Bisa Dimiliki Pada Semua Aspek Aspek Pendidikan Itu Kemudian Pada Produk Pendidikan Itu Bisa Menjadi Produk Pendidikan Yang Bisa Dibanggakan Saya Tadi Mengatakan Bahwa Kita Tidak Cukup Bangga Dengan Nilai Yang Baik Tapi Kita Harus Merasa Bangga Terhadap Kualitas Pendidikan Yang Berakhlakul Karima Yang Bisa Dimiliki Pada Semua Peserta Didik Kita Karena Kenapa Saya Merasa Seperti Itu Dan Saya Menganggap Bahwa Pendidikan Yang Berhasil Adalah Pendidikan Yang Mampu Mengintegrasikan Jadi Mengintegrasikan Antara Komponen Kognitif Komponen Afektif Dan Komponen Sukomotorik Jadi Ketika Orang Tua Bangga Hanya Bangga Dengan Nilai Atau Ketika Orang Tua Ada Yang Menyalahkan Anaknya Dengan Nilai Yang Rendah Tetapi Orang Tua Tidak Menegur Terhadap Apa Yang Perilaku Anak Yang Perilaku Anak Yang Dimunculkannya Sehingga Disini Tentunya Para Orang Tua Juga Harus Faham Dan Para Guru Dan Pendidik Semua Pada Umumnya Itu Juga Harus Mampu Menginternalisasikan Nilai Nilai Yang Ada Di Dalam Al-Quran Surah An-Nisa 9 Yang Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Nah disini Kita Sebagai Pendidik Baik Guru Atau Orang Tua Juga Harus Bisa Menjadi Uswah Uswatan Hasanah Bagi Murid-muridnya Bagi Anaknya Agar Kita Sendiri Terhindar Dari Apa Yang Menjadikan Kekhawatiran Kekhawatiran Di dalam Quran Tadi Jadi Kita Juga Harus Merasa Khawatir Akan Keturunan Kita Yang Lemah Lemah Disini Bukan Hanya Lemah Iman Saja Tetapi Lemah Ahlak Lemah Di dalam Implementasi Kedupan Sehari-hari Dan Lain Sebagainya Jadi Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Kita Semua Punya Strategi Yang Lebih Bermanfaat Untuk Semuanya Agar Apa Yang Kita Hadapi Di dalam Era Pandemi COVID Atau Selama Pandemi COVID Ini Bisa Terasasi Dengan Baik Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Saudara Sekalian Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Dan Mudah-mudahan Kita Pandemi COVID Cepat Berlalu Sehingga Dalam Implementasinya Mungkin Tidak Ada Hambatan-hambatan Untuk Bisa Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Pendidikan Kita Dan Mampu Menjadikan Pendidikan Menjadi Inti Dalam Segala Hal Sehingga Kita Bisa Mencapai Tujuan Pendidikan Secara Optimal Itu Saja Wallahul 件 Building krie liquidity Tujuan Tujuan Term zweite hm Tujuan Tujuan Tujuan